Menjatuhkan pidana terhadap kedakwa dengan pidana seumur hidup Dan dengan rencana terlebih dahulu merapas nyawa orang lain Diancam karena pembunuhan dengan rencana Dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup Atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun Sebagaimana tertulis dalam pasal 340 KUHP Lalu, apa yang dimaksud hukuman penjara seumur hidup? Berapa lama masa hukumannya? Penjelasan Ahli Hukum Berdasarkan KUHP, pidana penjara seumur hidup adalah Hukuman penjara yang dilakukan selama terpidana masih hidup hingga meninggal Sebagaimana dijelaskan dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto Menurutnya, orang yang dipidana seumur hidup akan berada di penjara seumur hidup Sesuai pasal 12 KUHP Orang yang dipidana seumur hidup akan meninggal dunia dalam penjara, ujar Agus Hal ini menunjukkan hukuman penjara seumur hidup berbeda dari pidana hukuman mati Ini beda dari hukuman mati yang terpidana akan dimatikan oleh negara, katanya Apakah hukuman penjara seumur hidup adalah 2 kali usia? Adapun di kalangan masyarakat sempat muncul kebingungan mengenai durasi hukuman penjara seumur hidup Yang disebut-sebut hanya 20 tahun atau 2 kali dari usia terpidana seumur hidup Agus menyatakan kalau hal ini tidak benar Ia mencontohkan, Fadi Sabo yang saat ini berusia 50 tahun Akan kurang lebih mendekam di penjara selama 20 tahun jika mendapatkan hukuman penjara seumur hidup Durasi 20 tahun didapat dari rata-rata panjang usia orang Indonesia, yaitu 70 tahun Tapi, bukan berarti cuma dihukum 20 tahun tambahnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka harapan hidup orang Indonesia pada 2021 berkisar antara 67 hingga 76 tahun Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang